Ya Pemirsa, Pemerintah Kota Jambi resmikan inovasi bantuan hukum gratis Bangkempa Kota Jambi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Jambi. Rabu siang, Wali Kota Jambi Syarifasa resmikan aplikasi Bangkempa Kota Jambi. Aplikasi ini merupakan inovasi aksi perubahan yang bekerja sama dengan BLH Kota Jambi. Inovasi ini diluncurkan untuk membantu permasalahan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan inovasi ini, pemerintah memfasilitasi melalui mal pelayanan publik. Masyarakat dapat langsung berkonsultasi dengan pegawai mengenai masalah hukum sengketa tanah, lahan dan masalah hukum data lainnya dapat dibantu dengan aplikasi ini. Siang ini kami meresmikan salah satu inovasi aksi perubahan yang disebut dengan Bangkempa Kota Jambi, Bangkempa Kota Jambi, yaitu inovasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Jambi. Aplikasi Bangkempa Kota Jambi ini bekerja sama dengan Rady, dengan BLH ya. Betul. Yaitu divisi bantuan hukumnya gratis, karena kita ketahui banyak masyarakat kita yang hak-haknya secara hukum itu terabaikan. Dan kadangkala pemerintah tidak mengetahui kalau ada permasalahan hukum. Nah di sini pemerintah memfasilitasi di mal peringkatan publik ini untuk berkantor. Jadi siapapun masyarakat bisa, misalnya ada perceritaan soal tanah, ada masalah pidana umum, pendataan dan lain sebagainya, bisa konsultasi bantuan hukum kepada petugas di sini nanti. Termasuk yang misalnya ada kaitan dengan restoratif justice dan lain sebagainya, maka akan dibantu di sini nanti. Artinya dari konsultasi sampai peradilan nanti dibantu ya? Sampai peradilan, sampai ponis. Sampai ponis mungkin sampai tingkat investasi upaya hukum terakhir. Gratis. Wali Kota Jambi juga mengatakan, seperti yang diketahui, banyak masyarakat yang hak-haknya secara hukum banyak yang terabaikan. Bang Kempa hadir untuk membantu masyarakat yang ingin meminta bantuan hukum secara gratis. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.